dan lain saudara, kasus kematian seorang tahanan di sel Polsekku Peilir, Muaro Jambi, terungkap. Dari hasil otopsi, korban tewas akibat tindak kekerasan hingga mengalami pendarahan di kepala bagian belakang. Awalnya keluarga korban merasa curiga karena terdapat bekas luka lebam pada tubuh jenazah. Hingga dari hasil otopsi diketahui bahwa korban meninggal dunia akibat mengalami kekerasan fisik. Kabit Humas Polda Jambi Kombes Mulia Prianto menyebut, dua polisi yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap korban telah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Tidak orang masyarakat, yang pertama kita akan proses secara kode etik. Kode etik tadi disampaikan oleh Padi Reskrimung, sekarang mereka ditahan terkait dengan kode etik. Ditahan oleh Big Propan Polda Jambi. Kedua, sudah ditetapkan sebagai tersangka juga, itu terkait dengan tindak pidana umumnya. Kita melihat fakta-fakta bahwa fakta belasangkan hasil otopsi benar, terjadi adanya kekerasan. Nah harapan kita terhadap itu, segera diproses, kemudian terhadap etik, segera ditindak lanjut mungkin bahasa lainnya, seperti yang kita pahami, dipecatlah. Karena memang daripada jadi masalah ke depan dan menurutkan masyarakat, maka segera untuk ditindak lanjut. Sebelumnya, saudara korban yang bernama Ragil ditangkapkan diduga mencuri laptop di sebuah sekolah di Muarujambi pada 4 September 2024 lalu. Namun pada hari yang sama, korban ditemukan tewas di dalam sel tahanan Polsekumpe Ilir. Dua polisi yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap korban hingga tewas dan mereka yasa kasus seolah-olah korban tewas karena bunuh diri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Ratna Sari di Jambi. Ratna, bagaimana kelanjutan proses hukum terhadap dua oknum polisi yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban setelah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, siang bola dan juga saudara. Dapat saya sampaikan mengenai update kasus tahanan yang meninggal dunia di dalam sel Maplosekumpe Ilir. Saat ini, Kepulsian Dara Jambi telah menetapkan dua oknum anggota Polsekumpe Ilir menjadi tersangka atas meninggalnya tahanan di dalam sel Polsekumpe Ilir. Dua oknum tersebut saat ini sudah diamankan di prokom Pola Jambi di ruang khusus. Dan juga menurut informasi dari Kepul Humas Pola Jambi, dalam waktu dekat Pola Jambi bakal menggelar sidang etik untuk kedua oknum ini. Terkait dengan sidang etik ini, menurut informasi dari Kepul Humas, ini akan berjalan secara tertutup. Namun, untuk hasil kode etik ini akan disampaikan secara tersbaran kepada Awap Media. Sebelumnya juga saya sampaikan bahwa pada 4 September 2004 lalu, Jambi digagakan dengan penemuan tahanan dikabarkan meninggal dunia di dalam sel Maplosekumpe Ilir. Kejadian tersebut begitu singkat, sehingga membuat keluarga Tolban, keluarga Ragil, curiga. Karena menurut informasi dari keluarga, Ragil ditangkap oleh dua oknum polisi ini pada pukul 9 malam. Namun, ketika dalam pukul 10 malam jidah satu jam kemudian, keluarga mendapat informasi bahwa Ragil sudah dalam keadaan meninggal dunia. Keluarga yang janggal akhirnya sepakat untuk melakukan otopsi jenada Ragil ke Rumah Sakit Bayangkara. Pasca 20 hari kematian Ragil, pihak Kepulisan Pola Jambi mengumumkan resmi hasil otopsi tersebut. Dari hasil otopsi didapatkan bahwa Ragil tidak meninggal karena bunuh diri, melainkan mendapatkan keterasan hingga menyebabkan ada benturan di belakang kepala Ragil yang mengakibatkan bendarahan hingga Ragil meninggal dunia. Kembali ke studio. Ratna, apakah sidang etik terhadap kedua tersangka sudah digelar dan seperti apa hasilnya? Ya, saat ini kami juga dari masih menunggu informasi dari Humas Kolda Jambi. Katanya informasi terakhir dari Humas mereka bakal segera menggelar. Namun untuk hasilnya belum bisa sampaikan karena saat ini kami juga sedang menunggu. Begitu bela. Baik, terima kasih Ratna Sari langsung dari Jambi. Selamat bertugas kembali.